Arema FC berhasil mengalahkan Bali United dengan skor akhir 0-1 di turnamen Piala Presiden. Satu gol Arema dicetak oleh Salim Tuharia di menit 10. Sebelum lebih jauh, aku mau pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, apa yang ditampilkan oleh Bali United tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah-sudah ditampilkan oleh Coach Teko selaku pelatih Bali dengan sistem 1-4-3-3 memanfaatkan permainan dari sektor plank kanan dan kiri yang di mana posisi plank tersebut diisi oleh pemain-pemain cepat lalu diimbangi lewat crossing-crossing ataupun early crossing yang di momen tersebut bisa dibaca oleh pelatih Arema FC. Nah, di sisi lain, Arema yang dilatih oleh Coach Joel Corneli ini asal Brazil juga. Bertemu dengan pelatih Bali asal Brazil. Jadi, menarik adu tactical yang dilakukan. Nah, bisa bermain sangat amat efektif dan simple. Tidak terlalu banyak menguasai bola, namun di saat situasi turnover, serangan Bali itu berhasil dipatahkan oleh pemain Arema. Di saat itu juga, Arema berupaya langsung bermain vertikal ataupun progressive pass memberikan bola ke sektor depan yang diisi oleh Lokolingoy ataupun lewat Dedek Setiawan yang berada di sektor flank kiri. Nah, itu memang ditopang Arema lewat gelandang yang sangat amat oke di pertandingan ini. Ditempati oleh Jayus, Arkan, dan Julian Schneider, Guifara. Nah, tiga pemain ini bisa saling melengkapi. Di saat Julian, Guifara, teman-teman, memiliki imajinasi yang sangat oke lewat passing-passingnya, Jayus dan Arkan menyulitkan pemain Bali untuk bisa mengembangkan permainan lewat sektor tengah. Jadi, kombinasi yang prima. Ya, aku pun menyoroti memang apa yang dilakukan oleh Julian Guifara, teman-teman. Ada beberapa momen pergerakannya lamban sehingga koneksi ataupun jarak antara pemain yang menguasai bola dengan jarak dirinya jauh. Dan di situ patah serangan yang dilakukan oleh Arema FC. Kemudian pendekatan, misalnya, taktik yang dilakukan Arema ketika defensif. Salim Tuarea, winger kanan, ataupun sayap kanan yang dimiliki oleh Arema FC di bawah pertama, teman-teman, ia sering trackback ke bawah untuk membantu fullback kanan yang ditempati oleh Ahmad Sarip Maulana. Jadi, pada saat attacking yang diupayakan Bali lewat Privat Barga itu akhirnya bisa diredam oleh Arema FC. Kenapa? Karena di situ Arema menempatkan banyak pemain. Privat Barga kesulitan. Nah, tujuan Arema meletakkan ataupun menginstruksikan Salim pun termasuk Dendi. Santoso, teman-teman, di bawah kedua untuk trackback membantu fullback kanan Arema, ada pullback kiri dari Bali yang sangat amat progresif. Jadi, pembacaan yang dilakukan oleh Coach Joel Corneli, teman-teman, sangat amat prima di pertandingan ini. Kemudian, poin selanjutnya, untuk sektor tengah yang ditempati oleh Bali United, ada Kenzo Nambu, Brandon, dan Maroka. di beberapa musim kebelakang, teman-teman, bahkan sampai pertandingan ini, kegemaran yang dilakukan oleh Bali itu memanfaatkan kedua sektor sayapnya. Dari tengah, minor sekali, menciptakan kreatifitas. Sehingga, memunculkan monoton permainan dari Bali United. Nah, langsung tak tanggung-tanggung. Tiga pemain asing ditempatkan, tapi, tak berjalan prima sektor tengah dari Bali United. Dan membuat akhirnya suple ke Everton tidak banyak. dan, ya, ya, kita lihat di pertandingan ini, Everton pun nggak bisa berbuat ataupun menciptakan banyak eteking. Nah, aku berpikir, ini masih proses adaptasi yang dilakukan oleh gelandang Bali United. Mengapa demikian? Contoh, Kenzo Nambu. Kenzo Nambu di PSM Makassar, ia bermain dengan sistem 3-5-2. Nah, cenderung permainan Bernardo Tavares itu nggak seperti Bali. Orientasi terhadap bola. Nah, Kenzo bersama PSM bermain lebih memanfaatkan counter-counter-counter-counter. Nah, ini dengan sistem baru tentu perlu proses yang namanya adaptasi. Kemudian, Kenzo pun sebagai double pivot dalam tanda petik terkesan di pertandingan ini dengan sistem 1-4-3-3 ataupun 1-4-2-3-1 teman-teman. Ia bertandem dengan Brandon. Jadi, Kenzo naik turun jauh banget jarak antara posisi Kenzo dengan daerah depan yang dimiliki oleh Bali United. Nah, kemudian tandem yang dimiliki oleh Kenzo Nambu ada Brandon nomor urut 6 dari Bali United. Aku jujur Brandon bermainnya terlalu safe banget mencari aman. Umpan-umpan progresif untuk menyambungkan antara lini belakang lini tengah lini depan dari Brandon itu tidak begitu istimewa. Jadi, attacking yang diharapkan oleh Bali dari sektor tengah sangat-sangat tidak begitu kuat. Nah, termasuk Maroka juga yang berada di belakang Everton, teman-teman. Ia pun masih mencari sentuhannya bagaimana eloknya bermain dengan apa yang dimaukan oleh Coach Bernardo Tapares. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis tactical. Di atas kertas Bali United gunakan pola 1-4-2-3-1 atau penyebutan yang bisa menjadi 1-4-3-3 di belakang ada Maringa 4-back Fajrin Bagas Adi Dola Andika Double Fifat ada Kenzo Brandon sayap kanan ada Reski sayap kiri ada Fifat Barga di belakang Everton ada Maroka kemudian Arema FC di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1 bisa juga 4-3-3 Arema cenderung bermain lebih menunggu dengan sistem Jayus Arkhan akan berdampingan Dedic akan turun Salim akan turun posisi Hulian ini gantung kadang ia membantu Lokolingoy di depan untuk menutup atau menekan aliran bola yang dilakukan oleh Bali United ataupun posisi yang berada di seperti ini Lokolingoy yang berada di depan sebaliknya juga sering permutasian atau perotasi dilakukan oleh sektor tengah Arema khususnya pemain Arema yang bernomor punggung 8 dengan Hulian ini mereka sering bertukar posisi Hulian disini Arkhan disini atau lagi terus menerus dilakukan Hulian naik lagi Arkhan disini nah dengan kecepatan yang tidak banyak dimiliki oleh Hulian tentu hal yang dilakukan oleh Arema melakukan pertukaran positioning sering teman-teman salah satu sikap untuk mengantisipasi kelambanan dari Hulian di sisi lain kemampuan Hulian untuk menandai pemain-pemain Bali ini diharapkan dengan postur tinggi besarnya bisa membantu Arema menang di sektor tengah teman-teman kita kembalikan ke posisi ini nah lalu ketika Hulian Guevera bermain di posisi seperti ini kemudian patah serangan Bali langsung tujuan dari pemain Arema itu jelas ke posisi Hulian lewat breaking yang dilakukan oleh Jayus ataupun Arhan kemudian Bali tentu seperti biasanya yang mereka lakukan spread out Fazrin Andika Reski kemudian Everton di depan Maroka membantu Everton tentunya bergerak seperti ini bergerak seperti ini kita kembalikan posisi Maroka di belakang Everton Frifat Nah Salim Tuareha nomor punggung 30 sayap kanan Arema ia sering turun ke bawah Nah tujuannya jelas teman-teman karena sangat offensive pergerakan Ricky Fazrin itu yang pertama Nah jadi ketika Fazrin melakukan overlap bisa dibaca oleh Tuareha termasuk Dendy Santoso di wak kedua melakukan sikap yang sama tetapi tidak se-agresif defensif yang dilakukan oleh Salim oke kemudian dengan cara seperti ini membuat privat barga pun kesulitan akhirnya menembus permainan Arema karena secara kualitatif kuantitatif Arema unggul orang 2 vs 1 di sisi lain Fazrin pun tidak begitu eksplosif untuk bisa menciptakan kombinasi di sektor kiri permainan Bali United sembari kita pun harus mengapresiasi bagaimana kemampuan yang prima dimiliki oleh Ahmad Maulana di pertandingan ini satu satu lawan satunya kemudian pembacaan reading the game kemudian bagaimana ia memotong bola itu hal yang harus kita acungi jempol teman-teman nah untuk dari sektor kanan tidak begitu menggigit apa yang dilakukan oleh Bali sehingga reski diganti ini kan untuk memenuhi kuota pemain usia muda dimasukkan Irja nah kemudian Irja lah berada di posisi ini kita ganti namanya Irja alias Irpanjaya kemudian Privat di sektor kanan ini sudah komentar juga ya di akun media sosial Bali United Instagram teman-teman kalau misalnya Privat Barga sulit disini akhirnya dipindahkan ke kanan lebih memberikan kontribusi meskipun tidak banyak ada 2-3 kali kesempatan ia bisa melakukan crossing ataupun memberikan peluang kepada rekan-rekannya nah sistem permainan Bali United terus seperti itu Kenzo Nambu pun tidak bisa berbuat banyak lagi Everendan termasuk juga Maroka berhasil diisolasi oleh pertahanan yang dimiliki Arema FC teman-teman nah Hulian Guevara pun turun ke belakang kembali untuk membantu pertahanan atau seperti ini nah untuk posisi sektor tengah dari Bali United masing-masing jelas ditandai oleh pemain Arema misalnya Julian melawan Brandon kemudian Jayus Kenzo Arkan Maroka ataupun permutasian posisi dilakukan yang penting antara Brandon Kenzo Maroka tidak ada yang mendapatkan space dan itu berhasil dilakukan oleh pemain-pemain Arema dan membuat akhirnya lagi dari kanan atau kiri dilakukan oleh Bali United melakukan serangan nah disinilah kesempatan dilakukan oleh Arema baik itu dibawa pertama ataupun dibawa kedua di saat Bali sulit melakukan serangan dari tengah berhasil di-breaking ataupun diantisipasi oleh pemain Arema langsung bola ini diarahkan ke Loko Lingoy nah Loko Lingoy lewat bola di belakang garis pertahanan Bali atau dari posisi Jayus Arkan yang memotong diberikan dulu ke posisi Julian Guevara Julian Guevara yang memiliki passing yang oke memberikan bola daerah ke posisi Loko Lingoy yang memiliki holding the ball ataupun kecepatan yang oke ataupun melakukan beberapa ya kombinasi lewat didik Julian Guevara melakukan passing nah apa yang dilakukan oleh Arema ini simple banget teman-teman dan secara defensif pun Arema sangat prima harus kita apresiasi Thales Choi ini Choi nomor 20 gak begitu banyak disorot itu tetapi ketenangan dirinya di belakang sangat-sangat oke malah Thales menurut aku perlu masih diuji teman-teman ada beberapa pelanggaran yang gak penting aku rasa dilakukan oleh Thales pun ya komunikasi yang dilakukan oleh Thales di sektor belakang tentu harus ditingkatkan lagi nah nomor punggung 31 Fregeri teman-teman ini yang harus kita acungi jempol keeper Arema FC ya memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pertahanan Arema disaat sudah berhasil dibongkar pertahanan Arema ada sosok terakhir yang bernama Fregeri dengan shape-shape ajaib yang ia lakukan dan aku pikir Fregeri sosok man of the match di pertandingan melawan Bali nah arahkan Fikri menurut aku lagi gelandang tengah Arema belum begitu menunjukkan keistimewaan yang kadang masih bingung-bingung akhirnya dia berkomunikasi dengan Hulian apa yang harus ia lakukan nah komunikasi yang ia lakukan dengan Hulian aku rasa it's normal juga ya untuk bisa membentuk shape yang jelas di sektor tengah Arema kadang membentuk tiga seperti ini Jayo sebagai holding Arkan dan Hulian lebih bermain ke CMF central midfielder alias box two box kadang kembali lagi ke double pivot sangat fleksibilitas permainan yang dimiliki oleh pasukan Joel Corneli kita lihat di pertandingan selanjutnya bagaimana permainan yang dimiliki oleh Arema FC oke bagaimana menurut teman-teman silahkan tulis di kolom komentar bye